halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel mas vincent oke teman teman disini saya lagi ada pemasangan untuk mesin kompresor ini mesin kompresor yang saya pasang ini ke freser box teman teman ya jadi ini ada pergantian mesin kompresor yaitu mesin kompresor freser box jadi kemarin ada juga yang bertanya mengenai masalah freser box teman teman ya jadi disini sebelum pemasangan untuk mesin kompresor kemudian untuk pemasangan jalur filter kemudian sampai ke pengisian disini kalian harus pastikan dulu teman teman ya jadi pastikan dulu di bagian kondensor di bagian evaporator disini bersih teman teman ya nah karena banyak nih penyebab penyebab masalah freser box ini terjadi di bagian kondensor teman teman ya karena kondensornya itu udah korosi seperti ini nah ini kan udah korosi ada juga yang korosi sampai ke dalam jadi kotoran dari kondensor ini bisa menyumbat di bagian pipa kapiler sehingga mesin kompresor bisa macet ataupun bisa rusak teman teman oke jadi disini untuk filter disini untuk filter sudah saya lepas teman teman ya dan ini perlu diperhatikan karena untuk di bagian filter ini cukup penting nah di bagian filter disini udah saya potong dan ini teman teman ya jadi ini filternya ini udah berapa tahun saya lupa dan ini kelihatannya untuk di bagian filter ini udah kotor banget dan kenapa bisa kotor seperti ini itu besar kemungkinan paling banyak terjadi itu karena ada kotoran di bagian kondensor yaitu kotoran korosi teman teman ya ataupun udah karatan sehingga karatan ini bisa nyumpuh di bagian filternya maka filter ini paling bagus ya menggunakan filter yang isi jadi kalau kosong nanti cepet apa namanya ya cepet langsung mampet lah kayak gitu jadi disini kita gak bisa langsung asal ganti mesin kompresor langsung kita last baru kemudian langsung kita isi freon dan jika itu dilakukan seperti itu maka mesin kompresor akan kembali rusak teman teman ya gak bakalan satu minggu lah itu bakalan rusak kembali makanya disini kita harus cek semuanya mulai dari kondensor kemudian filter yang seperti ini ini filternya kok udah kotor ini kalau misalkan saya kerop pasti kotorannya banyak banget teman teman ya nah ini saya coba kerop untuk di bagian filternya karena ini filter di bawahnya itu pipa kapiler teman teman ya nah ini ini filternya kotornya seperti ini teman teman nah ini yang menyebabkan fresher ataupun kulkas lah itu bisa menjadi langsung tiba tiba tidak dingin dan ini bisa merusak ke bagian mesin kompresor karena untuk harga mesin kompresor kan cukup lumayan mahal sedangkan untuk fresher box juga lumayan mahal ada yang 12 juta ada juga yang 9 juta dan macam-macam teman teman ya jadi tergantung liternya oke selanjutnya disini kita akan coba cek di bagian kondensor karena disini kondensor harusnya disini kalau misalkan ada indikasi kotor ini kita langsung ganti aja teman teman ya jadi kita langsung ganti aja karena untuk kotor di bagian kondensor kita gak bisa flashing kemudian bersih karena udah karatan teman teman ya oke disini untuk mesin kompresor sudah nyala dan ini kita akan coba tekan ya kita tutup kita buang lagi nanti kalau misalkan disini ada kotoran ketika kita buka tutup ya di bagian kondensor kalau misalkan kotor berarti besar kemungkinan di bagian kondensor yang paling bawah ini udah mengalami kotor nah disini kalian bisa lihat teman teman ya jadi ini kotorannya seperti debu halus nah disini kan kita gak tau ya apakah di bagian kondensor yang bawah ataupun di bagian kondensor di bagian bodi teman teman ya jadi disini saya akan coba pastikan terlebih dahulu apakah di bagian kondensor bodi ataupun di bagian kondensor yang bawah deket kipas karena di bagian deket kipas ini yang sering rawan sekali teman teman ya oke selanjutnya disini saya akan coba potong terlebih dahulu nah disini kalian bisa lihat ya setelah saya potong disini di bagian jalur kondensor yang bawah ini udah kayak debu teman teman ya jadi ini bukan kulkas lagi tapi ini keluarnya ya debu halus teman teman ya jadi inilah penyebab masalah mesin kompresor itu rusak ataupun macet teman teman ya karena di bagian kondensor ini udah mulai tarat seperti ini nah kalau misalkan kalian flushing menggunakan metil menggunakan R11 ini udah gak mampu lagi teman teman ya karena kalau misalkan korosi itu kapan pun bisa terjadi kemudian untuk di bagian kondensor disini juga panas ya jadi panas jadi ketika ada panas maka dia akan apa namanya ya mudah sekali untuk kotor teman teman untuk di bagian kondensor jadi disini saya akan coba ganti terlebih dahulu karena gak mungkin saya flushing ya di bagian kondensor ini kalau misalkan kita paksa nanti kulkasnya ataupun fresernya ini tidak bertahan lama dan nanti mesin kompresor akan rusak kembali kemudian untuk kondensor yang bawah kalian bisa beli di online ataupun di toko elektronik disini bervariasi untuk harganya sekitar 200-300 untuk kondensor lipat seperti ini oke jadi untuk kondensor disini sudah saya ganti untuk kondensor lipat dan disini untuk kondensor disini lebih cepat karena untuk membelinya juga cukup lumayan susah untuk di daerah saya jadi perlu ini kita pesan dulu atau bisa bikin sendiri jadi ini kondensor kondensor seperti biasa ini saya potong kemudian saya jadikan kondensor lipat ya biar juga lumayan ngirit teman-teman ya dan ini untuk kondensor yang aslinya jadi untuk kondensor yang asli kondensor kotak itu seperti ini kalian tinggal ukur diameternya berapa kemudian panjang kondensornya berapa jadi untuk ukurannya kalian cocokkan sama kondensor yang kotak yang orsinil ya kemudian setelah itu kalian tinggal pasang setelah pasang kalian tetap untuk flashing di bagian jalur pipa kapiler dan juga di bagian evaporator nah disini saya akan coba tunjukkan untuk di bagian pipa kapiler teman-teman jadi di bagian pipa kapiler ini udah kotor ya tapi tidak terlalu kotor banget karena disini masih lubangnya masih besar teman-teman ya oke jadi disini saya akan coba tunjukkan bagaimana ciri-ciri bahwa di bagian pipa kapiler itu kotor atau tidak karena ini juga mempengaruhi cara kerja apa namanya kulkas teman-teman ya karena kalau mesin kompresor besar itu besar kemungkinan untuk di bagian jalur pipa kapiler itu pasti besar oke disini kalian bisa perhatikan ya ini saya coba dekatkan untuk kamera nah ini ya ini untuk lubangnya kan besar tapi kalau kita lihat ini di bagian lubangnya itu ada kotoran teman-teman ya jadi kotoran ini harus kita bersihkan menggunakan metil juga bisa kemudian menggunakan R11 juga bisa itu lebih bagus teman-teman ya oke sekarang disini saya akan coba bersihkan dulu untuk di bagian pipa kapiler nah karena disini saya tidak mempunyai R11 ya jadi saya menggunakan metil untuk membersihkan di bagian jalur kondensor kemudian jalur pipa kapiler dan juga di bagian evaporator nah disini untuk memasukkan metil nah disini kalian bisa buntu ya di bagian jalur pipa pengisian freon kemudian jalurnya kalian bisa sambung ini saya isolasi teman-teman ya ketika saya isolasi seperti ini otomatis kan di bagian pipa kapiler dia menghisap teman-teman ya nah ini kan menghisap nah disini saya langsung isi saja untuk metilnya teman-teman ya untuk membersihkan di bagian jalur pipa kapiler nah kalian bisa diamkan seperti ini kemudian langsung kalian tarik lagi kemudian kalian isi lagi supaya ada supaya metil ini bisa masuk ya jadi masuk kemudian gak lagi masuk lagi jadi seperti itu ya sama aja kita nguras teman-teman ya nah disini kalian bisa lihat teman-teman ya untuk di bagian jalur pipa kapiler disini udah lumayan bersih walaupun ini masih sedikit yang saya masukkan teman-teman ya kalau misalkan mau ditambahkan lagi ya silahkan sampai bersih teman-teman ya karena nanti kalau misalkan ada kebuntuan ini efeknya ke bagian mesin kompresor dan kulkas ataupun freezer box disini menjadi tidak dingin jadi ini untuk metil ini sangat berguna sekali teman-teman ya untuk membersihkan di bagian jalur-jalurnya teman-teman ya oke selanjutnya disini saya akan coba pasang dan semuanya saya pasang kembali jadi disini semuanya sudah saya pasang untuk filter semuanya sudah saya flashing kemudian disini saatnya kita pemakuman teman-teman ya jadi usahakan untuk filter setiap kali kalian mengganti mesin kompresor pastikan jalurnya bersih kemudian di bagian pipa kapiler kemudian di bagian evaporator itu pastikan bersih teman-teman ya dan ini proses pemakuman teman-teman ya jadi proses pemakuman ya anggap saja bagaimana cara mengisi freon jadi banyak banget untuk cara-cara mengisi freon itu masih ada kebuntuan teman-teman ya jadi kalian bersihkan dulu di bagian jalurnya insyaallah itu gak terjadi yang namanya kebuntuan freon karena untuk kebuntuan freon ini kadang bikin pusing ya walaupun sepilih oke kita langsung aja jadi seperti ini jadi kalau pemakuman menggunakan mesin kompresor bawaan tinggal kalian lihat di bagian gelembung jadi gelembungnya ini kalau misalkan udah gak ada ini berarti pemakuman ini sudah selesai teman-teman jadi udara yang dihisap yang dikeluarkan itu udah gak ada udara sama sekali makanya gak ada gelembung oke selanjutnya disini udah kita tutup pemakuman udah selesai baru ini kita waktunya pengisian freon dan untuk pengisian freon usahakan setelah kita pasang manipol ini kita buang dulu untuk freonnya teman-teman ya kita buang dulu sampai freon udah kebuang dikit baru kalian isi nah untuk tujuannya kenapa supaya saat freon ini masuk itu tidak tercampur oleh udara teman-teman ya karena untuk pengisian freon kulkas ataupun freezer box itu dikit dan kemudian disini saya menggunakan pentil supaya untuk pengisiannya itu lebih cepat itu aja sih teman-teman ya oke jadi disini kita tunggu sampai di sekitar 80 psi kemudian nanti setelah kita 80 kita isi kita tutup baru kita nyalakan teman-teman ya untuk freezer box nya oke disini udah di 80 jadi ini kita akan coba nyalakan oke disini udah nyala dan jarum manipol disini akan turun nah akan turun seperti ini nah ini kita biarkan teman-teman ya kita biarkan biasanya ini mentok di 0 psi atau di bawah 0 psi jadi ini kita biarkan nanti untuk jarum manipol dia akan naik lagi teman-teman ya walaupun naiknya itu gak sampai 10 psi kadang di 2 psi itu udah naik ya oke setelah seperti itu kita tunggu dan kita isi sampai 15 psi nanti nah disini udah saya isi di 15 psi saya rasa semuanya disini udah cukup teman-teman ya jadi untuk pengisian kulkas itu rata-rata di 15 psi sampai berapa ya sampai freezer box pun saya isi di 15 psi teman-teman jadi jangan sampai kebanyakan sampai di 20 psi oke disini untuk bagian dalam disini udah ada dingin udah mulai dingin ya jadi sebenarnya cukup mudah untuk pemasangan pemasangan mesin kompresor di kulkas teman-teman ya apalagi di freezer box yang kalian harus teliti itu di bagian jalurnya saja insyaallah kalau misalkan jalur itu udah bersih semuanya udah steril mesin kompresor bakalan awet teman-teman ya jadi seperti itu oke mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh